Welcome to Torokun Channel Di kesempatan kali ini kita akan mengulang pembahasan alur cerita serial Dragon Ball dimana sang penulis Akira Toriyama telah menciptakan manganya di Jepang Jika kita simak dan pahami alur ceritanya jelas pasti kalian sudah paham dan hafal nama-nama tokoh di serial Dragon Ball Pertama-tama kita akan membahas tentang Sayasaga dan peristiwa dimana planet Vegeta telah hancur Di dalam kisah Dragon Ball ada kehidupan selain di planet bumi yaitu planet Vegeta yang dihuni oleh ras Ayan Ras ini tergolong ras yang agresif, suka bertarung dan berambisi, ingin menaklukkan planet-planet lain Kekuatan fisik ras ini juga menjadi salah satu faktor utama yang ditakuti para lawannya Merupakan ras yang berada di Francis Pada saat itu Beerus berkunjung ke planet Vegeta dengan disambut hangat oleh King Vegeta King Vegeta adalah pemimpin di planet tersebut Beerus memerintahkan King Vegeta untuk menghadirkan pantal paling empuk dan nyaman di universe tersebut Akhirnya permintaan Beerus telah terpenuhi meskipun harus ada pertumpahan darah yang terjadi di planet Vegeta Nampaknya Beerus enggan menanggapi dan tak peduli akan hal tersebut selama permintaannya dikabulkan Ternyata King Vegeta memiliki rencana untuk memberikan pantal kualitas nomor 2 kepada Beerus Karena dirinya tidak rela dan berusaha untuk menyimpannya sendiri Beerus pun akhirnya mengetahui rencana King Vegeta tersebut Dan menghukum King Vegeta atas apa yang dilakukannya Vegeta atau yang kita sebut Vegeta sempat berusaha melindungi ayahnya Namun perbedaan level kekuatan membuat Vegeta tidak bisa berbuat banyak saat itu Vegeta atau Vegeta masih berusaha anak-anak Kemarahan Beerus terus berlanjut dan kebenciannya pada Rasaya semakin memuncak Hingga Beerus memutuskan akan menghancurkan planet Vegeta beserta Rasayan Akan tetapi bukan dengan tangannya sendiri Melainkan dirinya memutuskan untuk memberikan perintah kepada agen kehancuran Yang dia percaya Dia adalah pasukan Freza yang akan menghancurkan planet Vegeta dan juga Rasayan Setelah mendengar informasi tentang Super Saiyan dan juga Super Saiyan Kurt Freza memutuskan akan menghancurkan seluruh Rasaya dan menghindari ancaman atas kekuasaannya Saat itu Freza memerintahkan semua Saiyan untuk pergi dan kembali ke planet Vegeta Ternyata saat kembali ke planet Vegeta Bardock merasa ada yang aneh dan curiga terhadap hal tersebut Bardock pun mengetahui bahwa Freza memiliki rencana besar untuk menghabisi seluruh Rasaya yang ada Bardock dan istrinya Gen memiliki dua orang anak yaitu Radi dan Kakarot Pada saat itu Kakarot masih dalam keadaan balita Bardock dengan istrinya berencana mengirimkan Kakarot ke luar angkasa Yaitu planet bumi agar dirinya bisa selamat dari ancaman Freza Vegeta yang biasa disebut Vegeta dan Raditz sebenarnya mengetahui rencana besar Freza Disitulah mereka memutuskan untuk tetap berada di planet tersebut Pada akhirnya King Vegeta memiliki rencana sendiri Dia menginginkan anaknya mendapatkan kuasaannya dari planet Vegeta dan melanjutkan perjuangannya Dengan mengirim Vegeta atau Vegeta ke luar planet Dengan mengumpulkan para Saiyan terkuat King Vegeta berencana untuk pergi ke pesawat milik Freza Vegeta atau Vegeta akhirnya berhasil pergi dari planet tersebut setelah berhasil mengalahkan para penjaga Freza Tak selang berapa lama Freza muncul di kapalnya dan menghabisi King Vegeta juga para Saiyan terkuat di planet tersebut Zarbon dan Dodoria dua komandan yang sudah diberi informasi oleh Freza untuk mempersiapkan kehancuran planet Vegeta Freza menjelaskan jangan pernah meloloskan Ras Saiyan Jika itu terjadi maka ancaman dan perlawanan akan selalu menghantui Freza di masa yang akan datang Akhirnya Freza benar-benar menghancurkan planet Vegeta berserta penghuni di planet tersebut Sang penasehat telah mengatakan jika Freza menghabisi Ras Saiyan maka dia akan kehilangan sebagian besar kekuatannya Namun Freza enggak memperpedulikan sama sekali Dengan satu jari Freza berhasil mengumpulkan energi yang mirip seperti matahari dan melemparnya ke planet Vegeta Meskipun Bardock berusaha untuk menghentikan serangan Freza Namun usahanya sia-sia karena kekuatan bola energi Freza terlalu besar Hingga menghancurkan Bardock berserta Ras Saiyan dan juga planet Vegeta Meledakannya dalam sekejap Freza hanya melihat momen tersebut dari singgah sananya Perjuangan Bardock dalam menyelamatkan anaknya berhasil Saat itu Freza dan para pasukannya tidak mengetahui Kalau Bardock telah mengirim anaknya, Kakarot menggunakan kapsul perawat dan jatuh ke planet bumi Disitulah ada seorang kakek tua bernama Gohan yang telah menemukan Kakarot saat sedang menangis Kakek Gohan kemudian memberikan sebuah nama Goku dan membawa pulang untuk merawatnya Saat kehancuran terjadi ternyata Freza tetap tidak mengetahui Kalau Ras Saiyan ada yang berhasil lolos dari ancamannya Seperti Kakarot, Radit, Vegeta, Nappa, Treble, Broly, dan Paragus Mari kita bahas satu persatu Ras Saiyan yang berhasil selamat dari ancaman Freza Goku berhasil dirawat kakek Gohan hingga tumbuh menjadi anak-anak Karena Son Goku perdara saya, sifat-sifat yang dimilikinya sangat agresif Saat dalam bibingan kakek Gohan, pada akhirnya Son Goku pernah jatuh ke curang Dan membuat dirinya hilang ingatan Disinilah sang kakek Gohan memberikan latihan dan ilmu bela diri kepada Son Goku Setiap Ras Saiyan pada saat bulan purnama Goku kecil berubah menjadi kera raksasa Tanpa sengaja dirinya menginjak sang kakek Gohan hingga tak bernyawa Dan membuat dirinya harus hidup sebatang kara di hutan yang ia tempat di saat ini Son Goku memiliki kakak yang bernama Radit Saat perpisahan mereka, Radit berada di planet lain bersama Vegeta atau Vegeta Saat kehancuran terjadi di planet Vegeta Setelah Radit dewasa, mereka dipertemukan Di mana Son Goku berada di planet bumi Radit berencana mengajak Son Goku untuk bergabung dan menguasai seluruh planet-planet di angkasa Tewasnya Radit di tangan Piccolo, mendengar berita tersebut Vegeta atau Vegeta bersama Napa ingin membalaskan dedam atas kematiannya Karena mereka sama-sama rasa ia Disinilah Goku dipertemukan para Ras Saiyan hingga mereka harus bertarung satu sama lain Sehingga membuat Napa kewalahan saat menghadapi Son Goku Ternyata kematian Napa bukan di tangan Son Goku Melainkan sahabatnya sendiri yaitu Vegeta atau Vegeta Karena dirinya kesal dan merasa direndahkan oleh Son Goku Dan dilanjutkan pertarungan mereka antara Vegeta atau Vegeta dengan Son Goku Hingga mereka berdua kini menjadi rekan dan sahabat dari seri pertama sampai akhir Tak disangka ternyata Vegeta memiliki adik kandung Dan dia memiliki Ras Saiyan, dia bernama Treble Treble adalah satu-satunya manusia saya berdarah murni dari Universe 7 Yang tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan Meskipun diusir dari planet Vegeta karena tidak menyukai pertarungan Tetapi Treble memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan Saat itu, King Vegeta membuang Treble ke planet Tek-Tek Dan kini dirinya sudah memiliki keluarga Broly adalah sosok saya yang dilahirkan di tahun yang sama Seperti Goku, Inkubator, kelahirannya bahkan sebelahan dengan Goku Broly memiliki kekuatan 10.000 kali lebih kuat dari kebanyakan saya elit dewasa bahkan Son Goku Kekuatannya dikendalikan headpiece yang dikenakan di kepala dan leher Dimana alat tersebut dapat mengendalikan pikiran saya normal Broly dikisahkan sebagai sosok saya yang memiliki kekuatan yang sangat abnormal Hingga membuat dirinya dan ayahnya King Paragus dibuang ke planet Vampa oleh King Vegeta Dikarenakan Sang Raja Jelus habis dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Broly Bertahun-tahun diasingkan di planet Vampa Ia dan Paragus diselamatkan oleh dua tentara Freza Force Cilai dan Lemo Disini King Paragus justru malah menggunakan Broly sebagai senjata untuk membalaskan dendam ke King Vegeta Freza berhasil memprovokasi Broly untuk menjadi sosok legendaris Super Saiya Berkat Fusion Gogeta berhasil memukul mundur dirinya Di saat itu Cilai dan Lemo berhasil menyelamatkan Sekaligus membawa Broly kembali ke planet Vampa dengan bantuan Dragon Ball Itulah ulasan-ulasan saya saga saat planet mereka dihancurkan oleh pasukan Freza Simak terus kelanjutan tentang pembahasan alur cerita Dragon Ball Dari seri ke seri yang dibuat oleh Akira Toriyama Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan sumber yang kami rangkum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax